Ini masih terkait narkoba, kita beralih ke luar negeri. Pemerintah Australia merilis penyelundupan narkoba terbesar sepanjang Januari silam. Pemerintah setempat menyebut penyelundupan ini dengan istilah tsunami S. Lantaran 1.700 kg lebih sabu hampir masuk ke negeri kangguru tersebut. 6 pengedar narkoba ditangkap Polisi Federal Australia dan Polisi Bagian Victoria terkait penyelundupan narkoba besar besaran ke negeri kangguru tersebut. Polisi setempat selidiki kenapa pengedar ini terkait dengan penyelundupan 1.728 kg metafetamin alias sabu di Pelabuhan Long Beach, Los Angeles Januari silam. Ribuan kilogram sabu ini rencananya akan dikirim ke Australia melalui jalur laut. Sabu-sabu disembunyikan di dalam kotak logam yang diberi label pengeras suara. Untuk menelabui petugas, para pengedar sengaja menelundupkan narkoba bersama dengan pengiriman S ke Australia. Karena inilah pemerintah setempat menyebut Australia baru saja terhindar dari tsunami S yang bisa berbahaya bagi warga negaranya. Kini kepolisian tengah memeriksa intensif karena pengedar, dua di antaranya adalah warga Amerika Serikat. Sampai jumpa. warning. We now believe the Mexican cartels are actively targeting Australia. They have been sending smaller amounts over the years. This is now flagging the intent Australia is now being targeted. The cartel is among one of the most powerful and violent drug trafficking syndicates in the world.